Hai Assalamualaikum jika kamu mengalami masalah redditor head gasket bocor inilah dia tanda-tandanya jadi terbercampur air bercampur dengan minyak banyak minyak ada benda ini boleh menyelamatkan uang anda beribu-ribu ringgit saya sudah tanya tahu kipomen di kedai dia bilang kalau head gasket bocor kalau wahol mau seribu lebih jadi ini baru 100 bahwa 100 lah kos beli online sekarang kita buang air ini ada rejata tanpa sampai lebih terkering lah kita keluar kita isi air ini yang berpenuh ini skru robo flow skru patah ini air lambat sedikit lah ini pun biasanya nampil penuh kemudian kita plus cucikan dulu redditor isi dengan air biasa kita buang kekotoran dalam redditor ini penutup skru redditor yang patah itu kita bor dan pusing dengan pikir-pusing dengan kajik cucuk di dalam begini selesai masalah nah itu kelas kotor kan masih bucampur minyak mungkin mungkin kita tambah satu botol lagi botol air biasa kita tambah lagi satu botol sampai air di dalam radditor ini air yang keluar itu bersih baru kita berhenti kelas buang kekotoran dalam radditor buang kekotoran dalam radditor buang kekotor kita akan pulang selesai ini dia skru hobo flow PDT dibawah yang patah tadi membeli baru baru lima ringgit ini pun dah bersih lah tuh ini sisa air yang dibilas ketiga kali tinggal sedikit boleh lah hai 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 ini bahan ini ya ini the 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 Terima kasih telah menonton! Kisikan air dulu Isi dengan air coolant Kisikan air coolant Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!